Sampai jumpa di video selanjutnya Di Malino Tepatnya di Hotel Pasanggarahan Pasanggarahan ini Tempatnya lumayan luas Di sini Ini adalah bagian depan Dari hotel ini Mungkin ini adalah hotel yang terbesar Di Malino Di sana ada Masjid Khairuddin Masjid yang tidak terlalu besar Tetapi Lumayan nyamanlah untuk beribadah Di sana Sudah ada santri yang sementara siap-siap Untuk Segera Menuju ke Air Perjung Takapalak Dan beberapa Tempat-tempat lainnya Yang telah diagendakan oleh Panitia Acara Kita akan menyusuri lagi Beberapa spot Di wilayah Pasanggarahan ini Ini adalah Santri-santri Imam Ash-Shatibi Tempat ini Dijadikan sebagai pusat Kegiatan Tadabur Alam Pondok Pesantren Imam Ash-Shatibi Selama tiga hari Kita akan berada di sini Di sini ada beberapa Yang mendirikan tenda Ini adalah hotelnya Ada tiga lantai Ini adalah salah satu kegiatan Kreativitas dari Santri-santri Imam Ash-Shatibi Kegiatan ini sendiri Diikuti sekitar 200 orang Dari Santri-santri Pondok Pesantren Imam Ash-Shatibi Pagi ini juga Kita akan mendirikan tenda Di sekitar sini Kita cari-cari tempat dulu Yang paling cocok Untuk kita Dirikan tenda Mungkin kita akan pilih Lokasi di sini Di sana sudah ada tenda Yang didirikan oleh Santri-santri Di balik gedung ini juga Sudah ada beberapa tenda Yang berdiri di sana Mungkin di sinilah Ini tempat yang Cukup bagus juga Untuk mendirikan tenda di sini Di sini tempatnya Sangat rindang Tidak jauh juga Dari bangunan utama Sahabat beriman Kita akan mendirikan tenda di sini Namun sebelumnya Ini penting Jangan lupa untuk membaca doa Ini adalah tempat yang baru Saya kunjungi di sini Walaupun sebenarnya tempat ini Tempat yang terjamah oleh manusia Tetapi Ini sebuah doa Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Setika mendatangi tempat yang baru Atau sehingga di sebuah tempat Maka jangan lupa untuk membaca doa ini Sebagaimana Dalam sabdanya Yang diceritakan oleh Khaulah binti Hakim As-Sulamiyah Seorang sahabiah Boleh mengatakan bahwa Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Manna zalamun silan Summa qwal Auz bi kalimati Lahi tamatini Syarima qwalak Lam yadurruhu syai'un Hatta yartahilah Min manzilihi zalib Manna zalamun silan Siapa yang Memasuki suatu tempat Siapa yang mendatangi suatu tempat Atau siapa yang singgah Di sebuah tempat Summa qwal Kemudian dia mengucapkan doa ini Auz bi kalimati Lahi tamatini Syarima qwalak Saya berlindung Kepada kalimat Allah SWT Yang sempurna dari kejahatan makhluknya Lam yadurruhu syai'un Maka tidak ada yang bisa membahayakannya Hatta yartahilah Min manzilihi zalib Sampai dia meninggalkan tempat tersebut Subhanallah Doa ini sangat singkat Sangat mudah dihafalkan Dan ini juga menjadi salah satu sikir Dalam sikir petang Yang mana ketika kita baca sikir ini Di waktu petang Disebutkan dalam hadis yang lain Salah satu keutamaannya adalah Orang tersebut akan terjaga Dari makhluk berbisa Pada malam harinya Subhanallah Kita akan baca dulu doa ini Cukup tiga kali saja A'u subhi kalimatillah hittamati Misharima qalak A'u subhi kalimatillah hittamati Misharima qalak A'u subhi kalimatillah hittamati Misharima qalak Jangan lebih Kalau lebih Khawatir Nanti kesiangan Benda belum berdiri Benda belum berdiri